Hai teman-teman semua, Leite Homa Ketemu lagi dengan aku di Kantonis Channel Channel tempat kita belajar bahasa Hongkong Kantonis Dengan cepat dan mudah secara gratis Salam kenal buat kalian semua yang baru pertama kali mampir di channel ini Dan juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini Dengan menekan tombol subscribe Oke baiklah teman-teman, dalam video kali ini Aku akan berikan beberapa contoh-contoh kalimat Kaisiu Jike Jadi Kaisiu itu memperkenalkan Jike itu sendiri Diri sendiri, jadi Kaisiu Jike memperkenalkan diri sendiri Kayak gitu ya Oke langsung aja ya teman-teman Beberapa contoh kalimat yang akan aku pakai dalam video ini Adalah contoh-contoh kalimat yang biasanya dipakai ketika kita belajar di PT ya Jadi agak lebih formal Cosan dadai, cosan sing sang, le te homa Cosan selamat pagi dadainya Sing sang itu tuan, le te itu kalian ya Karena ini ada dua orang Jadi kalau lebih dari satu itu bilangnya le te kalian Kalau hanya satu misalkan cosan dadai, le homa Tidak pakai te, tapi kalau satu orang lebih maksudnya dua orang lebih gitu ya Pakai le te, le te kalian Ho ma, ho itu baik Baik kah gitu, jadi bisa diartikan bertanya tentang kabar Cosan dadai, cosan sing sang, le te homa Selamat pagi nyonya, selamat pagi tuan, kalian apa kabar Ngo, syang, kaisiu, jike Ngo, saya, syang, ingin, kaisiu, itu memperkenalkan jike, itu diri sendiri Jadi saya mau ngenalin diri saya sendiri kayak gitu Ngo, syang, kaisiu, jike Ngo, syang, kaisiu, jike Ngo, komeng, kiu, emi Ngo, aku ya Ko, kalau ada ko-nya berarti itu menyatakan milik Di depannya ada meng yang artinya nama Berarti nama milik saya Jadi nama saya gitu ya Kiu dipanggil emi Ami gitu ya Tapi mungkin biasanya sering kali didengarnya itu Ngo, meng, kiu, emi Sebenarnya juga tidak apa-apa Tapi kalimat yang lebih benarnya Ngo, komeng, kiu, emi Kayak gitu ya Atau lebih singkat Kalau mau sangat singkat Ngo, hai, emi Jadi Ngo, saya, hai adalah emi Itu namanya Jadi nama saya adalah emi Ngo, hai, emi Jadi bisa bilang Ngo, komeng, kiu, emi Atau singkatnya Ngo, hai, emi Ngo, kam, nin, yisap, msoy Ngo, saya Kem, nin Kem, nin Itu tahun ini Yisap, em Yisapnya 20 ya Em itu 5 Soy Itu tahun atau umur Jadi Saya tahun ini 25 tahun Umurnya maksudnya Jadi Ngo, kem, nin, yisap, msoy Jadi Saya juga ingat ya Dulu waktu belajar di PT Itu kayak Dilaguin gitu ya Ngo, kem, nin, yisap, msoy Kayak gitu Nggak usah supaya Lebih tekes ya Ngo, kem, nin, yisap, msoy Kayak gitu Jadi nanti di akhir video Aku akan contohkan Mengucapkan Dan dengan intonasi yang Lebih enak didengar Untuk telinga orang Hong Kong ya Jadi kalian Lihat video ini Sampai akhir Ngo, son Jadi Ngo itu aku ya Son itu percaya Umpamanya Islam Itu Wui kau Kalau Kristen itu Ketok kau Kalau Katolik Tinju kau Kalau Buddha Fat kau Kalau Hindu Yanto kau Jadi Terserah ya Yang Islam bisa bilang Ngo, son, wui kau Jadi kau itu sebenarnya ajaran Jadi saya percaya Ajaran Islam Kristen Katolik Buddha Atau Hindu Jadi Tergantung kepercayaan Masing-masing ya Lalu Ngo, tuk, sy, to, chung, ho, pat, yip Ngo Saya Tuk, sy, itu sekolah ya Tuk, sy, itu Tuk, itu membaca Sy, itu buku Tapi kalau tuk, sy, itu diartikan Sekolah gitu ya To, sampai Chung, ho, chung, ho, itu Chung, ho, itu tengah ya Ho, itu belajar Itu bisa diartikan SMA Pat, yip Pat, yip Itu lulus Jadi Saya sekolah Sampai lulus SMA Gitu ya Maksudnya Ngo, tuk, sy, to, chung, ho, pat, yip Ngo, tuk, sy, to, chung, ho, pat, yip Lalu Ngo Kalau Belum nikah ya Me, kit, ven Kalau Kit, co, ven Itu sudah menikah Lei, co, ven Itu sudah berjerai Jadi Silahkan pilih Tergantung statusnya Masing-masing ya Misalkan Ngo, me, kit, ven Kayak gitu Atau Ngo, kit, co, ven Atau Ngo, lei, co, ven Ngo, jung, sy, so, yan Ngo, saya Jung, itu Dari-dari ya Sesoy, itu Surabaya Yan, ne Indonesia Lei, itu datang Jadi Datangnya Jadi Saya Datangnya dari Surabaya Indonesia Ngo, jung, sy, so, yan, ne Lai Ngo, jung, sy, so, yan, ne Lai Selanjutnya Ngo, em, keng, kau Ngo, em, keng, mau Ngo, saya Em, itu tidak ya Keng, takut Kau, anjing Kalau mau, itu kucing Jadi Saya Ngo, em, keng, kau Ngo, em, keng, mau Ngo, saya Em, sek Tidak Makan Cuyuk Daging babi Tanhai Tapi Ngo, saya Hoyi Hoyi, itu boleh ya Atau Nggak Apa-apa Cuyuk Memasak Cuyuk Daging babi Jadi Saya Umpamnya Ini yang Yang muslim ya Bisa bilang Saya tuh Nggak makan Daging babi Tapi Saya Boleh kok Maksudnya Nggak apa-apa kok Masak Daging babi Kayak gitu Ngo, em, sek, cuyuk Tanhai Ngo, ho, yi, ju, cuyuk Ngo, em, sek, cuyuk Tanhai Ngo, ho, yi, ju, cuyuk Lalu Ngo Saya ya Sek Sek Itu bisa Jadi Kalau tadi kan Sek Sek Itu makan Kalau Sek Sek Itu bisa Co Bekerja Kamu Kamu Itu pekerjaan rumah Jadi seperti Huj Itu seperti Ceng Itu membuat Konceng Bersih Itu oke Rumah Jadi Membuat rumah Bersih Atau Membersihkan rumah Jadi bukan Ceng Konceng Tapi Ceng Konceng Oke Saisam 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 Itu cuci Sambaju Dong Sambaju Dong Itu menyetrika Sambaju Mai Itu beli Sung Itu Lauk Jadi beli Lauk Atau bisa dikatakan Belanja Juh Masak Sung Lauk Memasak Sote Sote Itu So Itu menyapu Te Itu lantai Jadi menyapu Lantai Mak Itu Mengelap Te Itu lantai Jadi mengelap Lantai Atau Mengepel Tapi kalau Mengepelnya Pakai Alat Yang Kita Tinggal narik Itu namanya Bukan Mak Te Itu namanya Tote Tote Kayak gitu Kita bilang Saya tuh bisa Mengerjakan Pekerjaan rumah Kayak Bersih Bersih Rumah Cuci Baju Setrika Baju Belanja Memasak Menyapu Dan juga Mengepel Ngosek Cokamo Huji X Chris Kit Muah Tsai 걸 sc Shri Madge ya Maksdia 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 nhai Tote Tan selamat menikmati Jangan bilang jeng kan jeng lagi ya Jeng kan jeng oke Saisam, dong sam, mai sung, cu sung, sote, makte Lalu, saya Sik, bisa, cu, masak Junggok, jena, sung Masakan, huji Seperti, jeng yu Steamed ikan Bukan merebus ya Mengukus ikan Jeng gai, steam ayam Atau mengukus ayam Ceng baikwat, itu mengukus igababi Maaf, gak ada tulisannya ya Tapi baikwat itu igababi Po dong, itu merebus sup Atau bikin sup Po cuk, itu rebus ya Cuk, itu bubur Jadi, maksudnya, itu bikin bubur Jaujoy, itu tumis Menumis sayur Jadi, maksudnya, saya bisa Masak-masakan cina Kayak, steam ikan Steam ayam, steam tadi Ika babi Bikin su, bikin bubur Dan juga, menumis sayur Gak, gitu maksudnya ya Mo, seks, chu, jeng gai, jeng gai, jeng paygwat Boutang, boutuk, chau choy Mo, seks, chu, jeng gai, jeng gai, jeng paygwat Boutang, boutuk, chau choy Mo, aku, seks, itu bisa Ciu ku, itu menjaga Atau merawat ya Pipi, bayi Ciu ku, juga menjaga atau merawat Siu, itu kecil Bang yao, itu teman Jadi, siu bang yao, itu anak kecil Gitu maksudnya ya Dong, itu dan Ciu ku, menjaga atau merawat Lo yanta, orang tua Maksudnya, orang yang Lansia, kayak gitu ya Jadi, aku, saya juga bisa menjaga bayi Menjaga anak kecil Dan juga menjaga Lansia, kayak gitu Mo, seks, chu, ku, bibi Chu, ku, siu bang yao Dong, chu, ku, lo yanta Mo, seks, chu, ku, bibi Chu, ku, siu bang yao Dong, chu, ku, lo yanta Selanjutnya, mo, saya, seks, itu ingin Hai di Hongkong Hongkong, ya Jadi, Hongkong itu bilangnya Kalau di kantor, Hongkong Choye, kerja Yanwai, karena Mo, saya, seum, ingin Wan, itu mencari To, ti Itu, to itu Banyak ya, ti itu lebih Jadi, lebih banyak Jin, uang Pei, itu membeli Atau untuk, buat gitu Ngoko, berarti ngoko itu saya Ko itu milik mama Berarti, mama milik saya Berarti, mama saya atau ibuku Papa, itu ayah O, ge, yan O, ge, itu rumah Yan, itu orang Orang rumah Artinya, keluarga Dong, dan Ngo, jike Saya sendiri Ngo, saya, jike, lo sendiri Jadi, saya ingin kerja di Hongkong Karena saya ingin cari uang Lebih banyak Buat ibu saya Ayah saya, keluarga Dan saya sendiri Saya ingin kerja di Hongkong Saya ingin kerja di Hongkong Saya ingin kerja di Hongkong Saya Co, co itu Bekerja atau kerja Kung yan Kung yan itu Kung itu pekerjaan Yan itu orangnya Jadi, kalau kung yan itu Berarti Pekerja Jadi, orangnya ya Jadi, orang yang bekerja Gitu Hai di Hongkong Hongkong Jadi, maksudnya itu Saya berharap Nyonya sama Tuhan Mempersilahkan saya Atau memperkerjakan saya Di Hongkong Gitu maksudnya ya Ngo hei mong Da dai sing sang Jeng ngo chokong yan Hai heongkong Ngo hei mong Da dai sing sang Jeng ngo chokong yan Hai heongkong Selanjutnya Yugo Jadi, jangan dibaca Yugo Atau yugo Tapi, diantaranya ya Jadi, gak jelas Yugo Juga gak jelas Yugo Jadi, kayak Yugo Jadi, antara G dan K Tukalau Dai dai Nyonya Sing sang Tuhan Jeng Mempersilahkan Ngo Saya Co Kerja Kung yan Itu tadi ya Bekerja penjelasannya Di bagian yang tadi Saya Ngo Saya Wui Akan Hao Itu sangat Hou Baik Co ye Bekerja Losat Jujur Teng wa Teng itu mendengar Wa itu omongan Jadi, diartikan lurut ya Em Itu enggak Wui Akan Pocoy Pocoy itu membantah To Sampai Co Yun Jadi, co itu kerja Yun itu selesai Jadi, sampai selesai Leong Nin Jadi, leong itu untuk dua ya Untuk jumlah Tahun itu Bukan pakai yinin Tapi pakai leong Nin Karena itu menunjukkan jumlah Hab Yuk Itu kontrak kerja Jadi, kalau Tuhan Mempersilahkan saya Bekerja Maksudnya Memperkerjakan saya Gitu ya Saya akan Sangat baik Bekerja Jujur Nurut Enggak akan membantah Sampai selesai Dua tahun kontrak kerja Kayak gitu ya Jujur Jujur Terima kasih Jujur Terima kasih dadai, nyonya, sing sang tuan, hai, di hongkong, hongkong choi kin choi itu lagi, kin itu ketemu jadi choi kin itu ketemu lagi bye bye jadi kenapa choi kin kan sudah ketemu, tapi kalau yang di kayak gini, kaisi ujike, pasti cuma lewat video jadi kan sudah ketemu, meski lewat video jadi bilangnya choi kin jadi sampai ketemu lagi toce dadai, sing sang, hai, hongkong choi kin, bye bye toce dadai, sing sang hai, hongkong, choi kin bye bye oke, sesuai dengan janji saya tadi, saya akan baca seluruh kalimat perkenalan diri ini, dan disesuaikan dengan logat atau intonasi orang hongkong gitu ya yang yang mendekati intonasi yang benar gitu dan saya nanti contohnya yang saya akan baca itu saya beragama islam ya jadi nanti di son wikau tapi kalian boleh pilih sesuai dengan kepercayaan kalian masing-masing dan dan Sabar, always. I go. I go. He will be like... Sapp哨. I go. I go. I want to go build-up. I want to spend more money with my mom and dad. And myself. Sampai disini dulu videonya Semoga ini bisa membantu teman-teman Lebih lagi teman-teman yang masih proses-proses awal untuk berangkat ke Hongkong, semangat belajar semuanya jika masih ada yang belum kalian pahami, jangan ragu untuk menuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar atau kalian bisa juga menuliskan saran dan kritik maupun request bahasan yang akan dibahas di video selanjutnya agar aku dapat membuat video yang lebih baik lagi nantinya dan sekali lagi terima kasih banyak karena kalian sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan bila aku ada upload video yang baru jangan lupa juga untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian, agar kita semua dapat belajar bersama-sama sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya Hai Cicu Ikina Bye Bye